WHDI bersama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan KBPP Kota Denpasar mengadakan sosialisasi pendidikan peranikah dan kesehatan reproduksi remaja di SMA Negeri 1 Denpasar. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijiamantra, diikuti siswa SMA-SMK sekota Denpasar. Sosialisasi pendidikan, peranikah, dan kesehatan reproduksi remaja diikuti ratusan peserta dari kalangan siswa dan siswi SMA dan SMK sekota Denpasar. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar, Sagung Antari Agustini Jaya Negara mengatakan, masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Sosialisasi ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada kalangan remaja agar terhindar dari seks bebas, narkoba, dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS. Dewasa ini banyak remaja menghadapi masa transisi dan menghadapi berbagai persoalan. Sosialisasi ini diharapkan mampu membangun generasi muda yang sehat, jasmani, dan terohani, sehingga terhindar seks bebas, narkoba, dan penyakit menular seksual. Banyaknya remaja dalam menghadapi masa transisi mereka menemui masalah terutama dalam masalah free sex dan HIV. Kami, dengan diadakannya acara ini, semoga nanti tujuannya adalah untuk membangun generasi muda yang berencana, yang sehat secara jasmani, dan rohani, dan spiritual, sehingga ke depannya mereka dapat terhindar dari masalah free sex, obat-obat terlarang HIV AIDS. Sementara, Wali Kota Denpasar, Ida Bagus, Rai Dharma Wijaya Mantra, mengatakan, penyelamatan generasi muda dari bahaya seks bebas, narkoba, dan penyakit menular seksual perlu dilakukan. Hal yang perlu dipegang kalangan termaja dalam menghindari hal-hal negatif itu, yaitu, pertama, menjaga dan mengontrol keimanan, mengontrol intelijensi dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam dunia pendidikan dengan sebaik-baiknya, dan ketiga, mengendalikan emosi. Penyelamatan generasi, ya kebetulan kita sudah punya P2, TP2A juga untuk lebih mengoptimalkan peranan-peranan itu. Tujuannya penyelamatan generasi saja ini. Jadi supaya jangan, kita harus punya generasi yang lebih gemilang lah, tantangannya juga semakin berat, tapi kalau ada tiga hal itu yang mereka sentuh kan berbahaya juga ya. Nanti kalau SDM-nya lemah kan negaranya juga lemah, kan kasihan juga ya. Kalau ya ini kan harus kita, sedikit demi sedikit sudah harus kita atasi lah. Salah satu pembicara dalam sosialisasi, Niputu Asateria Yuniarti, menyambut positif baik penyelenggaraan sosialisasi. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kalangan termaja, agar terhindar dari seks bebas, narkoba, dan penyakit menular seksual. Adanya ini adalah suatu bentuk kepedulian kita terhadap remaja, agar mereka bisa terhindar dari risiko-risiko seperti ini. Kena kalangan remaja ini selalu meningkat setiap tahunnya, karena jumlah remaja juga begitu banyak setiap tahunnya, dan tentunya dengan hal ini adalah sampai saat ini adalah salah satu bentuk upaya preventif, atau pencegahan. Rai Suwantara dan Yudi Partana, Bali TV